Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel Youtube GSA Sport Indonesia Terima kasih telah menonton Oke, video kali ini sebelum ke videonya saya akan menyapa Sobat Bedilers di seluruh Indonesia Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan riskinya Oke, video kali ini saya akan mereview senapan angin yang banyak peminatnya Senapan angin yang banyak dicari-cari Sobat Bedilers Yaitu untuk senapan angin PCP Wolverine Marauder OD38 Saya yakin pasti banyak di antara Sobat Bedilers Subscriber setia di GSA ini Banyak banget yang sudah memiliki senapan ini Ataupun juga ada yang masih menabung-nabung Mengumpulkan uang untuk membeli senapan incaran ini Kalau kalian masih penasaran bagaimana reviewnya Video kali ini saya akan jelaskan review full untuk senapan angin ini Oke, kita review mulai ke larasnya dulu ya Nah, laras dari senapan ini terbuat dari seamless import ya Dengan panjang larasnya ini 60 cm OD dari senapan ini diameternya 14 mm Dan senapan ini sudah dilindungi dengan serumbung laras ya ini Dengan serumbung larasnya ini ODnya 22 mm Kemudian spesial sekali juga untuk senapan PCP Wolverine ini Karena apa? Karena senapan ini sebelah ujung larasnya juga sudah dilengkapi dengan nepel peredam Nah, seperti ini Jadi nepel peredam atau derat peredam ini Bisa dilepas ya ketika kalian ingin mengisi Apa? Ingin memasang peredamnya Nah, itu tinggal melepas peredamnya ini Terlepas Kemudian kalian baru bisa untuk memasang peredamnya Nah, terus Sudah ya ini untuk larasnya Oke, dengan panjang laras yang 60 cm ini tadi Mampu menjangkau Bisa 100 meter bahkan lebih Kemudian untuk akorasi yang paling bagus itu 40 meter Oke, lanjut kita ke tabung dari senapan angin ini Nah, tabungnya ini bahan dural ya Dengan ODnya 38 mm Dan ini Senapan ini maksimal pengisian anginnya 3000 PSI Tetapi, nah disini juga ada tulisannya Nah, sebelah sini Ada tulisan bahwasannya Pengisian untuk safety-nya itu cukup 2700 PSI Jadi, jangan mengisi melebih batas yang disarankan Nah, di sebelah sini untuk tulisannya Nah, seperti ini Ini ada safety Nah, jadi untuk safety-nya itu cukup 2700 PSI Dan jangan khawatir Karena senapan ini juga sudah dilengkapi dengan manometer Nah, ini Jadi, lebih aman ya Kalian bisa melihat tekanan angin yang ada dalam senapan ini Dan pastinya tidak takut untuk kepenuhan saat pengisian angin Karena sudah ada manometernya juga Dan kemudian Ini ada warning-nya ya Bahwa kaliber dari senapan ini Yaitu kaliber aman Dan juga halal Yaitu 4,5 mm Nah, seperti ini untuk senapannya Lanjut Setelah tabung Eh, belum ya Nah, untuk senapan angin PCP Wolverine OD38 ini Sistem pengisian anginnya dengan PCP Jadi, kalian bisa dengan Tabung scuba Pompa help pump Ataupun kompresor PCP Nah, untuk pengisian anginnya Ada di sebelah ini Bisa dilepas terlebih dahulu Untuk depan tabungnya seperti ini Kemudian diisi tekanan anginnya Nah, jika tekanan angin diisi full Nah, ini bisa digunakan 25-30 kali shoot Ataupun tembakan Oke, luar biasa sekali ya Kehebatan power dari senapan angin PCP Wolverine OD38 ini Kita ke chamber dari senapan angin ini Nah, chambernya ini Chamber tumpu ya Ini dengan 3 speed track tarikan Jadi, memang senapan ini Cocok banget untuk berburu-buru hewan besar Untuk mengikuti big game itu Sangat cocok sekali Ini bisa digunakan untuk berburu hewan besar Seperti babi hutan Ataupun Hewan-hewan besar lainnya Tapi perlu dengar Jangan berburu Untuk hewan-hewan yang dilundungi Tetap bijak dalam berburu Oke, senapan ini Juga sudah dilengkapi dengan Cancel kokang Nah, seperti ini Nah, ini ada Cancel kokangnya Jadi, sangat aman sekali Jika kalian tidak Jadi, untuk menembakkan senapanya Oke Kemudian, untuk Ini, picu Nah, picunya ini terbuat dari Bahan bajaringan Dan ini sudah dilengkapi Dengan safety trigger Jadi, lebih aman ya Ketika Tidak jadi menembak itu Tidak akan meletus Sehingga lebih aman Karena sudah dilengkapi Dengan safety trigger Lanjut Kita ke popor dari senapan angin ini Nah, untuk popornya Seperti ini Ini terbuat dari Kayu Mahoni Nah, kenapa Pakainya kayu Mahoni Karena kayu Mahoni ini Lebih kokoh Mudah dibentuk Dan juga awet Perawatannya pun Juga mudah Jadi, di popor ini pun Kita memakai Untuk kayu Mahoni Nah, bisa dilihat Untuk warnanya ini Hitam Campur ini Nah, ini modelnya Model klasik Ini ada tekstur Kuli jeruk Jadi, ini cocok banget Buat kalian Biasanya kalau berburu Tangannya keringetan Ataupun licin Nah, dengan jenis popor Yang kulit jeruk ini Sehingga menambah kenyamanan Tidak licin Ketika digunakan Jadi, sangat nyaman sekali Dan sebelah ujung popornya ini Juga sudah disesuaikan Buat sobat bedilers Untuk disandarkan di bahu Jadi, lebih-lebih nyaman Dan tidak pegel ya Meskipun berlama-lama Ketika berburu Ataupun ketika digunakan Untuk mengikuti kompetisi Oke Itu tadi review dari Senapan Angin PCP Wolverine OD38 Nah, kalau kalian sudah Pengen cepat-cepat order Untuk senapan jenis angin ini Senapan angin jenis ini Langsung kalian bisa Menghubungi nomor Customer Service kami Kalian juga bisa Konsultasi-konsultasi Terlebih dahulu Tentang untuk senapan angin ini Kelengkapan senapan anginnya Seperti apa Yang kalian inginkan Dan kalian juga bisa Menyesuaikan dengan budget kalian Nah, untuk nomor Customer Service kami Nanti akan saya sematkan disini Nah, perlu diingat Bahwasannya kami Hanya mempunyai nomor rekening Atas nama Udah sukses mulia Dan Muhammad Masyofi Jadi, selain kedua Nomor rekening tersebut Penipuan Jangan lupa juga Kunjungi toko marketplace kami Yaitu ada di Shopee Dan di Tokopedia Gesa Sport Indonesia Nah, di kami Di Gesa Sport Indonesia Itu untuk sistem pembayaran Bisa dengan COD Ataupun dengan bayar di tempat Tentunya sesuai dengan Persyaratan dan ketentuan yang berlaku Oke, buat kalian yang masih penasaran juga Dengan Gesa Sport Indonesia Bisa cek di Google kalian Tinggal ketik Gesa Sport Indonesia Nanti akan muncul Google Maps Ataupun Google Business kami Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku Gesa Sport Indonesia Seperti beberapa akun Facebook Abal-abal Nah, banyak banget Akun Facebook Abal-abal Nah, mereka itu mengatasnamakan Gesa Sport Indonesia Tetapi ya tidak bisa menunjukkan alamat Dan tidak bisa dikunjungi langsung Ketempatnya Maka itu jelas banget penipuan Oke, buat kalian Yang menemukan oknum penipuan Seperti itu tadi Bisa langsung laporkan Ke customer service kami Ataupun kalian bisa komentar Di kolom bawah Agar tidak ada korban baru Dari oknum yang meresahkan itu Oke, sekian video kali ini Semoga video kali ini Dapat menjawab rasa penasaran kalian ya Tentang review dari Senapan Angin Legend ini Oke, sekian video kali ini Jangan lupa untuk like Subscribe dan juga share video ini Ke teman-teman kalian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati